Terima kasih Sumber bencana itulah Atheis Indonesia Dan maka dari itu gue tanya ke kalian Singham Apa ciri-ciri orang Atheis Sehingga kita bisa terjauhi dari orang-orang yang seperti itu Dan inilah jawaban kalian Sipit Tapi faktanya memang sebagian besar orang Tiongkok Itu menganut paham Atheism Tapi bukan berarti orang sipit di Indonesia itu Atheis dong Jawablah di kolom komentar di bawah Bakal gue baca di jawaban kalian Yang nonton Vengeance karena Vengeance Israel Emang Israel Atheis? Israel itu kan dalam bahasa Amrofik Artinya kan aku komunis Yang gak tau tujuan hidupnya Itu bener banget Orang yang kalau ditanya cita-citanya apa Tujuan hidupnya apa Tujuan dia melangkah Tujuan dia bersin Tujuan dia makan Tujuan dia pergi ke kampus Dan dia gak tau jawaban dari itu semua Berarti orang itu Atheis Mesti kita jauhi Mesti kita agak jaga jarak sama orang-orang kayak gitu Karena orang-orang kayak gitu adalah orang-orang Atheis Memulai pembelaan dengan kalimat awal Tapi bang Berarti lo semua Atheis Ya lo semua yang nulis itu Lo semua fix Atheis Karena lo sudah mencurigai Lo sudah tidak setuju gitu Lo tidak sepakat dengan gue Berarti lo Atheis Lo Atheis men Lo Atheis Yang kalau bersin diem aja Pokoknya kalau ada orang yang habis bersin diem aja Itu tandanya mereka Atheis Mereka tidak memiliki sebuah kepercayaan akan bersin Mereka juga tidak memiliki sebuah konsep bersin Mereka adalah orang-orang yang ignorance Orang-orang yang sombong Karena bersin gak ngapa-ngapain Itu sombong banget itu orang-orang kayak gitu tuh Kalah sombongnya semua youtuber Indonesia Sama orang-orang yang bersinnya gak ngapa-ngapain Jadi Gue habis bersin tadi Yang kalau upload foto Terus captionnya No caption Efisiennya Kalau kalian mau no caption Ya tinggal upload aja Tanpa tulis apapun di bagian caption Jika kalian maksudnya nulis no caption Maksudnya tidak ingin memberikan caption terhadap foto tersebut Tapi nulis no caption di caption Tandanya kalian telah nulis caption Berarti ada caption di video tersebut Yaitu tulisan no caption Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang Atheis Orang-orang yang tidak memiliki konsep efisiensi terhadap caption Mereka orang-orang yang sombong Mereka orang-orang yang sotoy Dan sombong Kalah selebgram sama Atheis Seorang filsafat Seorang filsafat Lo secara bahasa aja udah ngacau Seorang kedokteran Seorang teknis sipil Seorang sastra Indonesia Itu Atheis Karena tidak ada itu di Indonesia Adanya orang ahli sotra Indonesia Orang ahli teknis sipil Orang teknis sipil Orang filsafat Tidak ada Kalau ada Atheis Atheis itu Yakin itu Fix banget Atheis itu Tidak bisa dinistakan Agamanya Betul juga Kalau dia Atheis Agamanya tidak bisa dinistakan Kalau dia Kita katain Tidak marah Atheis Atheis Kalau diskusi Gak bawa-bawa agama Atheis Lo Lo kalau diskusi itu Kalau gambar manga Atau karakter Matanya itu ditutup satu Fix Atheis Itu Atheis Orang yang cuma Ada matanya satu Itu Atheis Itu lambang Atheis Itu simbol Atheis Itu dibawa kemana-mana Kayak Palu aritnya Yahudi ya Palu aritnya Yahudi ya Sekali lagi saya tekankan Palu aritnya Yahudi Kalau disini Atheis itu mata satu Jadi kalau misalnya kalian lihat Ada sesuatu matanya satu Itu Atheis Itu lambang Atheis Lu Atheis Lu fix Atheis Yang kalau di Facebook Gak cantumin religionnya apa Lu Atheis Lu disuruh isi religion Lu gak mau isi Lu Atheis Lu fix Atheis Pokoknya lu Atheis Ciri-ciri orang Atheis itu Yang ngaku Atheis Sampai sumpah demi Tuhan Kalau di Atheis Men dia udah sumpah men Dia udah sumpah Pasti di Atheis Karena Dia yakin banget Kalau di Atheis Dia sampe bersumpah men Itu pasti Atheis Fix banget Atheis men Ini Aduh ini Episode apa Ajeng Atheis adalah orang yang Kalau kesel bilangnya Ya ampun Bukan Ya Tuhan Fix Atheis itu Kalau ada orang bilang Ya ampun Itu Atheis Gue gak kuat Jage Jage Lu pada singkau Yang takut ditunjuk Mimpin doa Fix Kalau lu gak mau mimpin doa Lu Atheis bro Ya Kalau ada temen lu kayak gitu Lu jauhin orang kayak gitu Lu Atheis men Karena kalau lu bukan Atheis Ya biasa aja harusnya Tapi kalau lu panik dan ketakutan Bukan berarti karena Lu gak siap Atau lu merasa diri Lu gak kepe Gak ada yang kayak gitu Pokoknya lu Atheis Fix Siswa terpintar di bidang science Atheis Golput Golput Atheis Yang tidak punya pilihan Yang Atheis itu Gak punya pilihan Atheis Yang matinya gak kena azab Karena gak punya Dan gak percaya Tuhan Atheis bro Kalau pocong lu Gak masuk mesin Apa tuh Ngaduk semen Atau tiba-tiba ada meteor Atheis Bikin klarifikasi Tapi comment sectionnya Disable Ntar dulu Ciri-ciri orang Atheis Kalau masak Indomie Patah-patahan kecilnya Dibuang Wah itu udah lebih parah Daripada Atheis sih Orang yang Menyanyiakan potongan-potongan Kecil Indomie itu ya Yang langsung dibuang gitu ya Restoran-restoran Yang suka kayak gitu ya Ya Di berbagai macam tempat makan Di berbagai macam kosan Orang-orang seperti itu Itu udah lebih parah Daripada Atheis ya Mereka tuh Ini Masokis Orang-orang yang BDSM Orang-orang yang NSFW Dan orang-orang yang TLDR Itu orang-orang yang gak bisa kita Masukin ke Indonesia Orang-orang itu dilarang Ada di sini Mesti kita Jangan sampai ada kebangkitan Orang-orang seperti itu Yang menyanyiakan Serpian-serpian Indomie Itu Udah masuknya Penistaan anak kosan Gak bisa kayak gitu Dan jawaban favorit gue Orang yang beda pendapat Adalah Atheis Kafir Dan PKI Selain lo semua Si ngantar selain lo semua Gue happy banget episode kali ini Sumpah kayak Gue bisa lepas banget Untuk Apa ya Kayak Bermain Satri dan sarkasnya Mungkin karena topiknya Gue agak beraniin dikit Dan gue gak tau Apakah gue bisa dipenjara dengan ini Gue rasa harusnya enggak Karena ya Apakah Atheis Bisa di Nista Kan kan tidak mungkin Gitu Jangan lupa subscribe Singam Kalau belum subscribe Berarti kalian Atheis Kalau belum nyalain bellnya Kalian Atheis Kalau gak share video ini Ke berbagai macam Grup keluarga kalian Kalian Atheis Keluarga kalian semua Atheis Atheis Lo semua sulai Follow social media gue Kalau belum follow Lo semua fix Lo semua fix Ya Lo semua fix Gak punya handphone bagus Gak main sospet ya HPnya masih Nokia 2100 ya Mau beli Nokia yang baru Baru keluar kelamaan deh Karena kalian cita mati Nokia Nokia fanboy ya Aduh Capek gue Dan Pertanyaan untuk episode berikutnya Yang kalau kalian gak jawab Kalian Atheis Kalimat apa yang kalian benci Yang sering keluar dari Mulut YouTuber YouTuber di Indonesia tentunya ya Misalnya Gue bikin video ini Untuk menghibur kalian semua guys Benci banget gue denger itu Atau Gue mau terima kasih buat kalian semua Gue cinta banget sama seluruh subscriber gue Sama fans-fans gue yang udah Membuat gue sampe Disini gue gak akan melupakan kalian Coba sebut nama gue Ya gue udah subscribe dulu siapa aja Ayo Ya kayak gitu-gitu Tulis dimana kalau kalian udah tau jawabannya Jawablah di kolom komentar di bawah Bakal gue baca di jawaban kalian Itu dia Singam Thank you semua yang udah memberikan jawaban-jawaban keren Doakan gue tidak pernah masuk penjara Hanya karena aturan-aturan yang gue benci Dan mungkin kalian juga benci Gue akan coba terus tingkatkan sedikit Ke rena-rena yang seperti itu Biar orang-orang Indonesia mulai terbiasa Sama hal yang kayak gini Biar orang tahu Karena orang Indonesia itu sebenarnya Gak bakal peran Dan hukum di Indonesia itu tidak Memfasilitasi orang-orang yang Amarah dan bakal Stay clean and sell Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya